Halo, nama aku Dinda Permatasari, aku dari jurusan Business Information Technology Bindusian 2021 di Bindus Bekasi. Jadi singkatnya sih kalau kompetisi ini itu adalah kompetisi IT Business Case dari Mandiri Tunas Finance gitu. Jadi kebetulan kalau di lomba ini itu rada beda dari business case lain. Biasanya kan kalau business case lain itu cuma kasih proposal ya. Tapi karena ini IT Business Case Competition, jadi kita juga harus selain proposal, kita juga harus bikin prototype dari proposal yang kita ajuin gitu loh. Dan kebetulan kemarin kalau di case-nya kelompok aku, kita itu bikin prototype aplikasi mobile. Jadi sebenarnya kalau untuk solusi, kita itu lebih ke memberikan solusi kepada real world problem yang lagi di-face sama Mandiri Tunas Finance-nya gitu kak. Jadi kita sebenarnya dapat beberapa case dari Mandiri Tunas Finance dan di situ kita bisa pilih gitu. Nah kemarin kita pilih salah satunya itu temanya namanya referral, jadi di dalam salah satu lini bisnisnya Mandiri Tunas Finance yang namanya multiguna. Nah kita di situ sih bikin menawarkan solusi dari proposal kita gitu. Oke jadi seberapa ngaruh, ngaruh banget karena ya beneran apa yang aku kerjain di lomba itu adalah apa yang udah aku pelajari selama aku kuliah gitu. Kayak misalnya gimana caranya kita bisa analisis sebuah permasalahan dan juga dari analisis itu kita bisa menemukan atau mengajukan sebuah solusi. Jadi menggunakan information system gitu atau teknologi gitu. Terus kalau misalnya yang lain itu mungkin salah satunya adalah kalau dicambungin nih sama materi atau materi perkuliahan yang pernah aku dapetin di business information technology itu mungkin adalah gimana caranya belajar software development cycle atau gimana memanage sebuah proyek yang mau dilakukan dari sebuah aplikasi gitu. Terus juga ada UI UX design, gimana waktu kuliah itu aku belajar ngedesain aplikasi. Nah di situ di lomba itu tuh juga aku mengaplikasikan apa yang udah aku pelajari selama kuliah gitu. Nah kalau untuk di BIT kan juga kita belajar tentang programming ya. Jadi ya itu lumayan, itu membantu banget sih. Walaupun bukan aku codernya di sini gitu kan. Karena aku nggak terlalu jago coding. Yang jago itu kan Fin10. Jadi Fin10 yang menjadi codernya. Jadi itu ya walaupun aku nggak terlalu jago tapi karena aku pernah belajar gitu waktu kuliah. Jadi ya at least ngerti lah dikit-dikit gitu. Jadi kalau pernah di tim, Alhamdulillah aku ketemu timnya itu yang bener-bener semuanya itu kerjanya bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya untuk role formalnya mungkin aku sebagai desainernya, UI UX desainernya gitu. Tapi juga aku ngerjain analisanya, terus aku ngerjain bikin proposalnya, terus kan dari analisa itu kan kita pakai beberapa tools gitu ya. Tools yang bisa membantu kita untuk menemukan sebuah solusi yang paling tepat untuk problem yang sedang dihadapi gitu. Nah, ya walaupun memang peran aku formalnya bisa disebut sebagai UI UX desainer, tapi ya ngerjain yang lain juga gitu. Kayak bikin proposalnya, terus bikin PPT-nya gitu. Stridalnya sebenarnya mungkin karena, kan aku sambil skripsi ya Kak Lomba ini. Jadi mungkin itu salah satu stridalnya, karena di mana aku harus ngebagi waktu, di mana aku harus bener-bener bisa ngebagi waktu aku antara ngerjain skripsi dan lomba. Jadi skripsi ini penting, tapi lomba ini juga penting gitu. Terus yang kedua mungkin, karena kan ini lagi pandemi ya, jadi bener-bener semuanya itu kerjainya full online gitu. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu tantangan yang kemarin aku hadapi. Karena kalau ngedesain itu sebenarnya aku, sebenarnya kalau diskusi, aku lebih suka diskusi offline sih. Karena kalau online itu rada terbatas gitu ya. Tapi alhamdulillah karena timnya juga diajak kerjasamanya juga gampang, Jadi ya tetap bisa, tetap bisa, tetap bisa dilakuin gitu. Dan yang kedua mungkin, terus terakhirnya adalah mungkin karena timelinenya rada lumayan lama. Timeline Lombanya itu, karena itu kita mulainya dari Maret gitu. Kalau harapan aku buat diri aku sendiri, mungkin semoga lomba ini tuh bisa jadi motivasi buat aku. Supaya aku bisa belajar lebih lagi. Karena kan sebenarnya, kalau mendapatkan lomba ini bukan berarti, Maksudnya memenangkan lomba ini kan bukan berarti aku tuh udah jago gitu. Tapi ini berarti kalau aku sebenarnya capable of doing this gitu. Jadi ini bisa jadi motivasi aku ke depannya untuk gimana caranya supaya aku bisa lebih baik lagi daripada ini gitu. Dan semoga dari pengalaman ini juga bisa membantu aku untuk kickstart karir aku ke depannya gitu. Dan mungkin kalau untuk masyarakat luas, ya semoga dengan apa yang aku udah, Dengan ilmu yang aku punya itu bisa berpengaruh lah. Memberikan dampak positif bagi masyarakat atau perusahaan yang nanti misalnya aku kerja di situ gitu. Ya biar bisa berguna lah walaupun memang dampaknya nggak gede-gede banget. Jadi temenku cerita, kalau 2 tahun kebelakang kemarin itu Maret Transpansi itu hanya buat mahasiswa. Tapi untuk tahun sekarang itu berbeda. Jadi mahasiswa dan umum boleh ikutan gitu loh. Dan ini tuh skala lombanya kan nasional ya. Jadi kemarin kalau kompetitor kita yang waktu top 10 itu ya mostly sebenarnya memang mahasiswa gitu. Tapi ada juga yang dari umum yang ya kan sebenarnya kelihatan ya kayak beda lah kalau yang mahasiswa sama yang udah pengalaman pas bikin prototipenya gitu. Jadi kan kita juga nonton presentasinya kan gitu. Jadi nomba ini kompetitor. Kemarin sih dibilangnya yang mendaftar itu ada 146 tim. Setiap tim itu maksimal 3 orang. Nah dari 146 tim itu dipilih 10 tim yang bisa masuk final gitu. Dan kalau kompetitor ya tadi sih bener ada dari ITB, ada yang dari UI juga, terus ada yang dari UGM, terus ada yang dari UNTAR. Sisanya sih ya mungkin ada yang dari universitas lain dan juga dari umum juga ada.